selamat menikmati 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 gunah selamat menikmati kemudian menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ika dan tidak 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati menikmati selamat 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 menikmati alif, maka namanya mat asli mat wajib a, i, u, a seperti itu u, an, an, i, a kenapa usaha bacanya u, an karena tanwin bertemu dengan huruf hamzah huruf izhar jadi hukumnya izhar bacanya jelas a, i, u, a u, an, an, i, a naminal mu'ni ma, i, an, an, i, a ma, i, an, an, i, a seperti itu karena tanwin bertemu dengan huruf hamzah hukumnya izhar jelas bacanya huruf ba ba, bi, bu, ab kenapa usaha bacanya ab, ab karena huruf ba mempunyai sifat kol-kolah jadi kita membacanya dengan memantulkannya bu, bam bani, bab bu, bam kenapa usaha bacanya menggantikannya dengan huruf mim karena tanwin bertemu dengan huruf ba hukumnya ikhlap membacanya dengan menggantikan dengan suara mim bu, bam ba, ni, bab na, min, al, mu ba, ni, ma bi, bam ba, ni, ba seperti itu jangan lupakan sifat-sifat hurufnya jika dia tak kol-kolah kol-kolahkan pantulkan jika dia ikhlap ikhlapkan gantikan suaranya dengan suara huruf mim huruf ta sekarang ta, ti, tu, at at kenapa usaha bacanya seperti itu karena huruf ta memiliki sifat hamas ketika berhenti maka aliran udaranya tetap mengalir at, at tapi jangan kita lebaikan at at kok tak salah tu, ta kenapa susah bacanya seperti itu karena tanwin bertemu dengan huruf ta hukumnya hukumnya ikhfa hakiki seperti itu kita kita baca dia dengan hukum tajudnya tanwin bertemu dengan huruf ta maka ada hukum ikhfa hakiki usaha mau antunna melanjutkannya huruf ta jim dan huruf ha kirim ke usaha pesan suara antunna oke kita lanjut hukum mim sukun kita lihat rumusnya dulu ini evaluasi rumus hukum mim sukun yang pertama ada ikhfa syafawi yang pertama ada ikhfa syafawi terjadi apabila mim sukun bertemu dengan huruf ba maka kita baca huruf mimnya dengan gunnah ikhfa syafawi apabila mim sukun bertemu dengan huruf ba maka kita bacanya kita gantikan huruf mimnya dengan gunnah kita baca huruf mimnya dengan gunnah yang kedua id'erom mimi apabila mim sukun bertemu dengan huruf mim maka id'erom maka kita id'eromkan dengan gunnah maka kita masukkan dengan gunnah yang ketiga ada izt'er syafawi terjadi apabila mim sukun bertemu dengan huruf hijaiyah selain bak atau mim maka kita bacanya jelas apabila mim sukun bertemu huruf hijaiyah selain bak atau mim maka kita bacanya jelas ilhar syafawi kita bahas satu-satu dari ikhva syafawi apabila mim sukun bertemu dengan huruf bak maka cara membacanya kita gunakan huruf mim itu dengan tempo yang dipanjangkan apabila mim sukun bertemu dengan huruf bak maka kita bacanya dengan menggunakan huruf mim tersebut dengan tempo yang dipanjangkan maksudnya apa sudah kita lihat kalau ada mim sukun kemudian setelahnya huruf bak maka kita gunakan huruf mim dengan tempo yang dipanjangkan langsung ke contohnya malahum bihi ini huruf mim bertemu dengan huruf bak maka kita bacanya dengan guna yang dipanjangkan malahum bihi dua harokat boleh ini juga inna rabbahum bihim yang kedua yang kedua yang kedua tempa guna yang dipanjangkan mim sukun bertemu dengan huruf mim maka kita bacanya kita masukkan hurufnya yang pertama ke mim yang kedua dan dengan tempo guna yang kita panjangkan kita gunakan kita gunakan ilharu as syafawi apabila mim sukun bertemu dengan huruf hijaiyah selain bak atau mim maka cara membaca jelas tadi ketika mim sukun bertemu dengan huruf bak maka kita baca dengan ikhwa syafawi ketika mim sukun bertemu dengan huruf mim maka bacanya dengan edogam mimi di ilhar syafawi ini apabila huruf mim bertemu dengan huruf hijaiyah selain mim atau bak selain mereka berdua tadi maka cara membacanya jelas jelas kita baca huruf mim bukan digunakan kita baca huruf kita baca tetap suara huruf mim seperti itu sudah contohkan ini mim sukun bertemu dengan huruf ta bacanya jelas seperti biasa yang kedua ini mim sukun bertemu dengan huruf kof huruf kof itu kan huruf selain huruf bak dan mim maka kita bacanya jelas lahum lahum kulub lahum kulub disini huruf mim kemudian setelahnya huruf dal maka kita bacanya dengan jelas alhamdulillah alhamdulillah sebentar ya sebentar ya um dan ya abang ay 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 selamat menikmati kita lihat contoh selanjutnya mim sukun bertemu dengan hurufa maka kita baca dengan jelas fahum fi amrin fahum fi fahum fi bukan usaha bacanya fahum fi lah, khotok sudah contohkan lagi walahum azabun walahum azabun sudah membaca huruf mimnya dengan jelas bukan dengan guna seperti ini walahum azabun itu khotok, salah kemarin waktu kita ujian praktek ada anak dari anak-anak usaha ini membacanya seperti itu mungkin ayat yang itu belum pernah antuna baca ayat yang kemarin kita tes belum pernah antuna baca jadi antuna masih melihat ke ayat ke kata selanjutnya jadi kayak agak lebih menekankan di kata yang suka ini walahum azabun itu sebenarnya salah tapi setelah usaha beritahu kemudian antuna bacanya diulang lagi sudah benar jadi kita bacanya kalau kita jumpa di dalam Al-Quran itu mim sukun kemudian setelahnya huruf selain bak atau mim maka kita bacanya dengan jelas sudah contohkan sekali lagi jelas kan usaha beritahu amlam tuzirhum amlam tuzirhum alaihim a'anzartahum abasorihim ghishawah wa kam ahlakna qabalahum wa'idha azlam alaihim qomuh jelas seperti biasa usazah mau tugas antuna lagi kirim ke usazah tiga tadi ihfa syafawi usazah mau antuna sebutkan tiga contohnya sebutkan ya bacakan kirim pesan suaranya ke usazah ihfa syafawi tiga idha wa mimi tiga ilhar syafawi tiga terserah yang mana aja kirim ke usazah oke fahim tun fahimna insyaallah jadi tadi tugasan antuna latihan pengucapan huruf dengan menggunakan hukum-hukum tajwid huruf sa jim dan ha kemudian tiga contoh masing-masing di hukum imsukun ihfa syafawi tiga contoh idhul komimi tiga contoh dan ilhar syafawi tiga contoh alhamdulillah sampai sini pertemuan kita hari ini insyaallah kita lanjutkan pelajaran kita di pertemuan selanjutnya saya harap antuna makin semangat antuna tetap semangat dalam mencatat atau mengerjakan tugas yang usazah-usazah antuna berikan bukan hanya di pelajaran usazah maupun di semua pelajaran usazah-usazah lainnya baca doa kafaratul majlis subhanakallahumma wabihamdik ashadu an la ilaha ila antah astaghfirukah wa atubu ilaih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati